Subscribe TechIndo jika kalian menyukai dunia teknologi ya, dengan cara klik tombol subscribe, klik juga lonceng notifikasi. Yep, selamat ya, kalian telah resmi menjadi bagian dari TechIndo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Randy disini di TechIndo. Nah, di video kita hari ini, kita bakalan ngebahas yaitu cara mengaktifkan assistive touch pada iPhone ya. Nah, bagi kalian user baru di iOS, video ini bakalan sangat bermanfaat sekali buat kalian. Sebelum kalian lanjut, bagi kalian yang baru disini, aku mohon ke kalian untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi, karena di channel ini kalian dapat menemukan tips dan juga trik seputar dunia teknologi dan info-info teknologi lainnya. Nah, ya, mungkin langsung saja ya kita mulai videonya. Let's go! Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu masuk ke menu setting, aktifkan dulu assistive touch-nya, terus general, habis itu accessibility, terus assistive touch. Nah, disini belum ada ya. Nah, kita coba aktifkan. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini assistive touch. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh tombol assistive touch ini? Yang pertama, kalian bisa menge-close aplikasi dengan cara tap dua kali di home. Nah, ini aplikasi yang sekarang running di iPhone, tinggal di-swipe aja ke atas. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, kalian bisa meng-screenshot HP kalian. Ketiga, kalian bisa melihat notifikasi. Jadi, kalian nggak harus nge-swap lagi ke bawah gitu kan. Nah, yang selanjutnya di control center. Nah, di control center ini ada banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Nah, salah satu, seperti mengaktifkan airplane mode, terus mengaktifkan Wi-Fi, terus Bluetooth, terus seluruh data, dan personal hotspot. Nah, seperti itu. Terus, kalau di musik, tahan lama. Nah, kalian bisa nge-play musik juga lewat sini. Terus, tahan agak lama. Nah, brightness kalian juga bisa di-setting lewat sini. Terus, habis itu volume, nah, bisa juga di-setting lewat sini. Terus, nah, untuk kamera, nah, bisa di-bisa langsung juga mode cepat. Terus, ada kalkulator, ada stopwatch, terus ada center juga. Center juga bisa aktif, terus. Nah, kalau yang ini tambahan ya, nah, untuk mode daya rendah pada iPhone kalian, kalian bisa masukkan juga di sini, biar lebih cepat gitu kan. Biasanya, kalau iPhone-iPhone baru itu, kita harus masuk ke setting dulu, terus baru masuk ke baterai, terus aktifin mode daya rendahnya itu. Nah, bisa juga screen recorder kita bisa lewat sini, terus ada barcode. Nah, caranya, bagi kalian pengguna iPhone baru, nah, kalau yang ini kan udah aku kustomisasi settingannya, control center-nya. Nah, jadi, nah, untuk meng-kustomisasi control center sendiri, caranya, kalian masuk ke setting, terus control center, terus kustomisasi control. Nah, di sini kan, kalian bisa lihat, nah, ini yang aku pakai, kayak, plus light, timer, kalkulator, kamera, mode low power mode, turn screen recorder, dan do not disturb with driving, scan barcode, itu kan kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kan, sudah semua ya. Nah, kita coba tambah, misalnya, aku pengen nambah nih, di alarm, alarm, terus, misalnya, notes, misalnya, home, terus, misalnya, voice memo ya. Nah, coba ya, kita cek. Nah, dia bakalan nambah, ini, ini kan aku tambah tadi, alarm, terus, voice memo, terus, notes, terus, home. Nah, kalian bisa lihat, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ya, seputar, assistive thoughts ini. Gimana menurut kalian? Ada banyak sekali kan, fungsi yang bisa didapatkan dengan mengaktifkan assistive thoughts? Ya, like aja, jika kalian menyukai video ini, dan dislike aja, jika kalian tidak menyukai video ini, dan tolong kasih tau ya, komentar, kenapa sih kalian gak suka video ini, dan share juga ke semua media sosial kalian. Agar teman-teman kalian juga mengetahui info ini. Tonton juga video kami yang lainnya, karena ada banyak tips dan juga trik seteputar iPhone ya, terutama di video ini. Langsung, tonton aja ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.